Intro Dengan persiteruan antara China dengan Amerika Serikat di wilayah Laut China Selatan memang tidak bisa dipungkiri jika turut menyeret beberapa negara di kawasan Asia Tenggara sebab hingga saat ini China dikabarkan masih terus melakukan gangguan terhadap wilayah Laut Sona Ekonomi Eksklusif negara-negara ASEAN Bahkan keserakan China sangat terlihat jelas ketika China melawan hukum yang ditetapkan oleh Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu tepatnya di Amerika Serikat sebagai daungan atau payung hukum dari seluruh negara di dunia Hal tersebut terlihat jelas berdasarkan beberapa sumber media informasi yang menyatakan jika kapal Kosgar China kembali terlibat persiteruan dengan kapal militer Malaysia di sekitar lokasi eksplorasi hidrokarbon di wilayah Laut China Selatan Persiteruan itu diungkap langsung oleh media Asia Maritim Transparency Institute tepatnya di Center for Strategy and International Study yang merupakan sebuah lembaga think tank yang berbasis di Amerika Serikat beberapa hari yang lalu Menurut sumber media informasi tersebut persiteruan antara militer Malaysia dan kapal Kosgar China dipicu oleh aksi kapal Kosgar China yang mengganggu ring pengeboran dan kapal pemasok di lepas pantai Malaysia yang juga mengklaim bahwa wilayah tersebut adalah bagian dari wilayah kedaulatannya sehingga memiliki hak otoritas atas pengeboran minyak di wilayah tersebut Saling klaimnya dan hingga aksi manuver dari beberapa kapal militer Malaysia dengan kapal Kosgar China tersebut sempat meningkatkan tensi persetegangan dari kedua negara pasca wilayah yang diklaim juga oleh Malaysia memiliki klaim yang sama oleh China Namun berdasarkan sumber media informasi lainnya kapal Kosgar China CCG 5402 dikabarkan mengganggu ring pengeboran dan kapal pemasoknya yang beroperasi hanya 44 mil laut dari negara bagian Sarawak Malaysia yaitu pada 19 November kemarin sebagaimana bunyi laporan AMTI yang dikutip oleh media Anadolu Agensi pada Kamis 26 November 2020 kemarin Sementara itu di sisi lain menanggapi akan aksi kapal Kosgar China di wilayah Laut Sarawak Malaysia menggerahkan kapal angkatan lautnya sebagai tanggapan dengan terus membuntuti kapal CCG 5402 milik China di wilayah yang diperbutkan antara kedua negara Selain itu menurut laporan media tersebut Insiden itu terjadi setelah dua minggu meningkatnya ketegangan antara CCG dan RMN Angkatan Laut Kerajaan Malaysia di wilayah pengeboran minyak Namun sebelum terjadinya persetegangan dari kedua negara tersebut Menurut laporan media informasi AMTI mengatakan bahwa kapal Kosgar China berangkat dari Provinsi Hainan China pada 30 Oktober 2020 kemarin dan berhenti di pangkalan Pulau Buatan China di Subiref dan Ferry Cross sebelum mendatangi stasiun Losiana Sols di Sona Ekonomi Eksklusif Malaysia pada 2 November Sebagai mana lansiran media Asia Maritim Transferansi Institute Setibanya di wilayah Sona Ekonomi Eksklusif Malaysia yang sedang melakukan pengeboran Kapal CCG China telah mempertahankan kehadiran yang hampir konstan di daerah tersebut dalam beberapa tahun terakhir yang difasilitasi oleh pusat logistik terdekat di pulau-pulau Spartli yang hingga saat ini juga masih disengketakan dengan Filipina, Vietnam, dan China sendiri Namun jika kita melihat persiteruan antara China dengan Amerika Serikat dan China dengan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara tidak bisa dipungkiri jika situasi yang terjadi di wilayah Laut China Selatan tidak lain adalah karena perebutan kekuasaan atau wilayah yang kayakan sumber daya alam minyak dan gas bumi serta wilayah tersebut adalah merupakan jalur penting untuk sebagian besar kapal pengiriman komersial dunia yang berbatasan langsung dengan Brunei Kamboja, China, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, dan Vietnam Namun demi untuk menguasai wilayah Laut Batas Sona Ekonomi Eksklusif dari beberapa negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah saat ini China dikabarkan telah berulang kali melakukan pengiriman armada tempur militernya di wilayah tersebut dan mengklaim sekitar 90% dari kawasan laut tersebut yang mencakup area sekitar 3,5 juta kilometer persegi atau 1,4 juta mil persegi Sementara itu menanggapi akan persiteruan yang kian bergejolak antara China dengan Amerika Serikat dan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara terkait Laut China Selatan dan Sona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara Komandan Armada 1 TNI Angkatan Laut telah lebih dulu mengerahkan 9 kapal perang dan 1 pesawat udara ke kawasan Natuna Selatan sebagai bentuk antisipasi dan pertahanan terintegrasi TNI Angkatan Laut terkait persitegangan yang terjadi di wilayah Laut China Selatan Menurut sumber media informasi terpercaya adapun pengiriman armada tempur TNI Angkatan Laut ini dilakukan untuk mendukung TNI Angkatan Laut yang sedang bertugas di wilayah tersebut dan sekaligus menggelar latihan operasi dukungan tembakan TA 2020 di perairan Natuna Selatan dan sekitarnya yang juga berdekatan langsung dengan wilayah Laut China Selatan Pengirahan Armada Tempur Laut Indonesia ini tentunya sekaligus menjadi peringatan terhadap ketegangan antara Amerika Serikat dan China di wilayah Laut China Selatan Jika TNI Angkatan Laut siap untuk menjaga wilayah kedaulatan Indonesia dari berbagai macam jenis ancaman terhadap persitegangan antara Amerika Serikat dan China tersebut Namun menurut sumber media informasi terpercaya lainnya ada pun kapal-kapal yang dikerahkan TNI untuk mengawal wilayah kedaulatan NKRI di Natuna Selatan yaitu KRI Bung Tomo 357 KRI John Lee 358 KRI Sutedi Sunoputra 378 KRI Jiptadi 381 KRI Barakauda 633 KRI Kujang 642 KRI Suri 645 KRI Parang 647 dan KRI Bubara 868 Namun selain menghadirkan berbagai unsur KRI untuk melakukan latihan tempur dan mengawal wilayah kedaulatan Indonesia di Natuna Selatan TNI juga telah mengirim satu unit pesawat udara patroli maritim CN-235 dan pesawat ini akan digunakan sebagai pesawat pendukung operasi militer yang akan digelar oleh TNI Angkatan Laut melalui udara Selain itu, pesawat tersebut akan melakukan kegiatan manuver lapangan dengan materi latihan komunikasi Leping Harbor, Main Field Transit, ADEX, POTEX, Screen Next dan beberapa misi lainnya di dalam melakukan latihan tempur di wilayah laut maritim Natuna Selatan Sementara itu, Panglima Komando Armada 1 Laksmana Buddha TNI Abdul Rashid mengatakan jika pengeran kapal-kapal perang itu dilakukan untuk mengukur tingkat kemampuan personel dan semua unsur dari KRI Korul Armada 1 yang memiliki tugas utama untuk menjaga dan melindungi wilayah laut maritim Indonesia yaitu dari gangguan negara-negara asing Tidak hanya itu, Rashid menyebut bahwa kegiatan ini juga dilakukan untuk melihat gambaran umum dalam setiap operasi kelak akan dilakukan di wilayah Natuna sehingga dapat diperoleh gambaran kemampuan operasional Kuarmada 1 mulai dari tingkat perorangan maupun satuan dalam melaksanakan operasi militer dan mendukung tugas-tugas TNI dan TNI Angkatan Laut kata Rashid melalui rilis yang diterima oleh media informasi CNN di Indonesia.com pada Rabu 25 November 2020 kemarin Rashid juga menyatakan jika Kuarmada 1 sendiri memang bertugas menjaga pertahanan laut di bawah komando TNI Angkatan Laut dan Kuarmada memiliki kewajiban untuk menjaga keutuhan serta kedaulatan negara Selain itu, marinir TNI Angkatan Laut juga berperan sebagai penangkal dan penindak dari setiap bentuk ancaman militer serta ancaman bersenjata lainnya di wilayah kedaulatan Indonesia atau Laut Natuna Selatan Sementara itu, gelar operasi militer perang OMP Kuarmada 1 ini sendiri sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan di mana marinir TNI Angkatan Laut diharuskan memiliki kemampuan yang terintegrasi di dalam menjalankan misi latihan dan maupun di medan pertempuran Selain itu, saat ini sesuai dengan arahan kepala staf TNI Angkatan Laut Laksmana TNI Yudomargono jika TNI Angkatan Laut harus menjadi kekuatan yang siap dioperasikan kapanpun dan dimanapun Maka sudah menjadi tugas dan tanggungjawab TNI Angkatan Laut untuk membuktikan kepada rakyat dan negara bahwa TNI Angkatan Laut selalu siap siaga dan dapat diandalkan di setiap saat untuk kemengawal kebijakan pemerintah dan membentengi kedaulatan negara Indonesia Ujar Laksmana TNI Yudomargono Selain itu, berdasarkan sumber media informasi sebelumnya Kepala Staf Angkatan Laut Laksmana TNI Yudomargono juga berencana akan memindahkan markas gugus tempur laut ataupun gugus purla kuarmada 1 TNI Angkatan Laut yaitu ke wilayah Natuna sebagai bentuk antisipasi terhadap perseteruan antara Amerika Serikat dan China di wilayah Laut China Selatan Jangan biat di wilayah Natuna Anak-baik